Jangan kaget lihat tampilan aplikasi Anda sudah seperti ini Oke rekan-rekan, tonton video ini sampai habis Jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dengan apabila channel ini cukup bermanfaat Buat rekanan anda, teman-teman anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi Yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Gekor, 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 gekor Mudah-mudahan progres dari aplikasi ini semakin kesini Semakin jelas ya Dan semakin baik Ini rekan-rekan kalau kita lihat sekarang ini Kekor ini kalau menurut saya Ini langsung aja to the point ya Menepati janjinya bro Sesuai dengan jadwalnya bro ya Selama ini kalau yang saya tahu Kita sama-sama tahu semua Kekor ini dari roadmapnya itu Memajukan dirinya kemarin-kemarin ya Memajukan dirinya Maksudnya gimana Waktunya KYC harusnya bulan apa Mereka sudah memajukannya lebih dahulu Dan ICO-nya dan NFT-nya juga memajukan terlebih dahulu Dan kita lihat beberapa informasi perkembangan di terakhir-terakhir ini Kemarin-kemarin bro Ini katanya akan end ya Air drop-nya end di tanggal 31 pagi Dan ternyata benar bro Oh bener Tapi rekan-rekan semua Para pengguna aplikasi Kekor Jangan sampai Anda Apa ya Secara teori Merugi Merugi gimana bang Yuk kita bacakan dulu informasi dari Kekor ini ya Nah ini ya Kalau kita lihat ini Informasi terupdate-nya ini 3 jam yang lalu dari pengambilan video ini Saya pas nyampe rumah Saya lihat Oh iya ada informasi terupdate Ini 3 jam yang lalu Ini saya jam 17.48 WIB Berarti jam 6.4 ya Sore apa malam ini bro Ya ini saya bacakan Ini 3 jam yang lalu Kalau ini informasi 3 hari yang lalu bro ya Yang terbarunya Hanya 3 jam yang lalu saja Mantap Ya gambarnya pun mantap ini ya Menunggu Menanti Fase saat ini Air drop telah selesai End 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 ya Selamat kepada semua pionir Ada 10 hari Bro proses KYC nya Kalau rekan-rekan ingin ikut proses penarikan Kecuali kalau rekan-rekan tidak ingin ikut proses penarikannya Ya harusnya kemarin-kemarin gak usah ikut bro Karena aplikasi-aplikasi seperti ini Saya sudah ingatkan berulang kali Mining crypto Mining crypto baru Atau yang kayak gini Kayak gini Air drop Air drop Kayak gini Rata-rata semua harus proses KYC Rata-rata loh ya Kalau ataupun ada yang tidak pakai KYC Itu hanya beberapa saja Dan kemarin ada yang komen di Dev channel Untung aja bang Sudah lolos KYC bang Saya juga baru tahu Baru diingatkan Ya terima kasih bang Kalau gak gitu Rugi bang Saya nambang berbulan-bulan Iya memang Kalau anda memang Niat nambang Atau niat Mendapatkan air drop nya Memang harus KYC ya Ini dikasihkan waktu 10 hari Saya justru fokusnya pada rekan-rekan yang belum melakukan KYC Dikasih waktu 10 hari Ingat ya disclaimer ya KYC ini bagi yang mau Bagi yang tidak mau Ya jangan melakukan Tapi ya percuma bro Hapus aja bro aplikasinya Itu saran dari saya Kalau misalnya anda anti KYC Hapus aja bro aplikasinya Karena anda gak akan mungkin Ikut proses penarikannya Kayak gitu ya Ini sudah sering kita bahas ya Nah ini bro Bagi yang sudah lulus KYC dan kita Sama-sama lagi menunggu proses penarikannya Ya kita gak usah Apa ya Gak usah terlalu Deg-deg ser Gak usah terlalu euforia Gak usah terlalu Biasa saja bro ya Saya harap Biasa saja Tentang harga Semua kan tanda tanya Ada yang bilang Harganya sekian bang Harganya sekian bang Eh saya Saya aminkan aja bro ya Karena yang jelas Saya masih berpatokan Atau ngegemi Kalau katanya orang Jawa itu Sesuai yang dikatakan Pihak Kekor Bahwa Kekor Belum bisa memastikan Harga listing Pada saat listingnya Nanti bro Itu karena Ada banyak faktor Bla 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 Yang sudah pernah saya sampaikan Dan sudah pernah Saya buatkan Videonya Masalah rekan-rekan Lihat disini bang Bisa lihat disini bang Ya silahkan bro Kalau saya Daripada lihat-lihat gitu Ya kita lihat aja nanti Pada saat Bisa ditarik Teng Itu harganya berapa Hohoi Atau nanti masih ada proses lagi Kita sama-sama gak tau Kita tunggu aja ya Wait and see aja bro ya Oke bro ya Sementara ini saya gak bisa lihat Di metama saya Apakah ini yang berhenti Hanya airdropnya saja Atau yang NFT-nya juga berhenti bro Atau delegate-nya juga berhenti Saya belum lihat Karena saya masih belum Megang HP junior saya ya Gitu ya rekan-rekan Informasi singkat ini Mudah-mudahan Jadi penyemangat semuanya Jangan jadi pencerahan Buat semuanya yang masih belum Melakukan KYC Pilihannya dua Hapus aplikasinya Ya Atau hapus akunnya Atau Ya Anda melakukan KYC Ya Gitu bro Pilihannya ada pada diri Masing-masing ya Jangan ikut-ikutan Jangan ikut-ikutan Si Oh katanya si Harus KIC Saya harus berarti KIC Enggak Anda sendiri yang harus Melakukan riset secara mandiri ya Apakah Anda Mau lanjut atau tidak Karena kalau KYC itu Pakai data pribadi Masing-masing ya Pokoknya saya menyemangati semuanya Yang tidak ikut KYC Berarti Hapus akun Ya Hapus aplikasi Yang sudah KYC Yang lagi menunggu Mudah-mudahan yang terbaik Buat semuanya ya Kalau sesuai menurut kita Menurut kita sendiri Masing-masing beda-beda bro Ada yang ingin Satu kekor itu sekian Ada yang ingin Satu kekor itu sekian Kan gitu kan Yang mudah-mudahan terbaik Buat semuanya Baik bagi penggunanya Maupun dari pihak kekornya Oh iya Satu lagi rekan-rekan Kalau rekan-rekan Kalami seperti ini Kalau rekan-rekan Kalami seperti ini Berarti ini mungkin dari jaringan dekan-dekan Gak usah kaget bro Gak usah gampang panik Gak usah apa Ini maksudnya hilang semua Nol-nol-nol semua Nol-nol semua Gak usah panik Yang nol aja cuma ini Semestinya ya Tinggal di-refresh Ditarik aja bro Ditarik ke bawah Nanti akan muncul seperti ini ya Akan muncul seperti ini Tapi gak ada baksonya Gitu ya rekan-rekan Mudah-mudahan informasi singkat ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata dari Sayang Pani Pocotot ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan Selamat menikmati